Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dapur berita artis terkini Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan usai unggahan di instastory-nya Dalam instastory itu, Nikita Mirzani menuliskan sendiran mengenai wanita berhijab dan soal kehamilan Lebih dalam unggahnya, Nikita Mirzani juga menuliskan tentang wanita munafik Serem itu ketika lo mengerti tentang agama dan memutuskan untuk berhijab tapi hamil duluan Lalu mengkrit seterita seolah-olah Jangan kita menjadi golongan orang-orang yang munafik, tulis Nikita Mirzani Tidak sampai disitu, Nikita Mirzani juga mencoba membandingkan dirinya dengan sosok wanita tersebut Nikita Mirzani mengaku nakal namun tidak seperti wanita yang sedang dibicarakannya Gue selalu bersyukur sama hidup gue, karena biar gimana pun nakalnya gue Alhamdulillah gak pernah didepein duluan lanjut tulisan instastory Nikita Mirzani itu Nikita Mirzani juga kemudian membuat unggahan instastory lainnya Ia menyinggung tentang yang tengah wanita hamil untuk menikah Menikahin perempuan yang sedang hamil di agama Islam yang saya anut itu gak boleh Mau nikah siri atau nikah tercatat di KUA, duh please Jangan bodoh-bodohin orang mulu, tulis unggahan Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga menyinggung untuk setiap orang bersikap jujur meski pulahan itu menyakitkan Itulah kenapa dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk berkata Yang sebenar-benarnya walaupun itu menyakitkan Makanya jangan pada berani main api kalau gak mau kesundut, tulis Nikita Mirzani Unggahan Nikita Mirzani diabadikan dan mulai disebar ke berbagai akun gosip di Instagram Komentar Nikita Mirzani tersebut langsung diserbu netizen Banyak warganet yang sepakat dengan apa yang diutarakan Nikita Mirzani Kalau Nyai udah bersabda, berarti kasus ini emang sedang tidak baik-baik saja Bakalan rame nih, akun Nyai diserang, komentar netizen Kalau Nyai udah berkuar semua yang pencitraan baik, jadi lewat komentar lainnya Sopolos Kugira Cepu ternyata suhu, ujar lainnya Kayaknya ada bau-bau kebenaran ini, komentar lainnya Sopolos Kugira Cepu ternyata Sampai jumpa Seol Federget Terima kasih.